Selamat pagi. Selamat pagi kepada Ibu Bapak, Pemakalah, dan Peserta pada kegiatan Simposium Nasional Akutansi ke-23 tahun 2020. Terima kasih banyak kepada Panitia SNA 23 yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan paper ini secara virtual. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sehingga kami dapat menyajikan hasil penelitian kami ini secara virtual di acara Simposium Nasional Akutansi ke-23 di tahun 2020 ini. Perkenalkan, saya Putu Sukma Kurniawan dari Jurusan Akutansi Universitas Pendidikan Ganesa Bali. Jadi pada presentasi kali ini, saya akan menyajikan hasil riset kami terkait dengan bagaimana UMKM mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Baik, kita mulai video presentasi kali ini. Baik, ini adalah hasil penelitian kami. Jadi judul dari penelitian kami adalah Jadi di penelitian ini kami membuat sebuah model konseptual ya, bagaimana membantu UMKM atau small business organization itu untuk mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Jadi fokus kami adalah bagaimana kami dapat membuat sebuah model yang dapat membantu pelaku UMKM untuk bertahan dalam kondisi pandemi seperti itu. Jadi latar belakang pelitian bahwa Asgari et al. tahun 2020 itu menegaskan bahwa beberapa resiko bisnis itu dapat mempengaruhi kondisi dari organisasi atau dari perusahaan. Nah salah satu resiko bisnis yang dapat muncul saat ini itu adalah pandemi yang disebabkan adanya outbreak atau wabah seperti itu. Jadi ini merupakan contoh dari resiko bisnis eksternal organisasi ya, yang secara langsung dapat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis organisasi tersebut. Nah hasil penelitian dari Nigren dan Olofsson 2020 itu menjelaskan ya bahwa besar atau dampak yang besar bagi komunitas sosial dan dimensi kehidupan secara keseluruhan. Nah jadi di pelitian ini kami berangkat dari keadaan nyata bahwa saat ini organisasi bisnis termasuk organisasi bisnis kecil itu juga menghadapi apa namanya kondisi ekonomi yang sangat sulit ya disebabkan oleh pandemi seperti itu. Nah beberapa pelitian terakhir atau literatur terdahulu itu sudah membahas mengenai strategi-strategi yang dapat digunakan oleh organisasi bisnis kecil untuk berjalan dalam kondisi krisis ya. Tapi kondisinya itu masih belum dalam pandemi. Misalkan dalam kondisi krisis ekonomi, bencana alam atau kerusuhan. Jadi model yang membantu UMKM untuk bertahan dalam kondisi pandemi khususnya itu belum banyak dilakukan. Jadi itulah alasan mengapa kami menyusun riset ini. Nah kemudian kebaruan dari pelitian ini juga didasarkan belum adanya model atau kerangka kerja resiko, manajemen resiko ya yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dalam kondisi pandemi. Dan juga kebaruan pelitian ini kami mencoba menggunakan teori psikologi ya yang nanti akan kami jelaskan di bagian berikutnya terkait dengan pembahasan bagaimana model ini dapat bekerja. Jadi novelty-nya itu atau kebaruannya juga kami menggunakan beberapa atau satu ya teori psikologi untuk mendukung riset ini. Seperti itu. Kemudian di theoretical framework kami menggunakan empat konsep untuk menyusun riset ini. Yang pertama itu adalah The Kubler-Ross-Greif-Sycle Theory ya. Jadi ini adalah teori psikologi bagaimana individu yang ada dalam organisasi itu bisa menerima kondisi yang tidak sesuai dengan pikirannya dia. Seperti itu. Kemudian kami menggunakan konsep going concern, kemudian ada konsep risk management juga, dan konsep risiko bisnis. Jadi empat konsep ini kami pergunakan untuk membantu pembahasan dari penelitian ini. Kemudian metode penelitian yang kami pakai itu adalah metode atau sudut pandang kualitatif ya. Karena kami harus menyusun sebuah model atau kerangka kerja sehingga kami harus menggunakan paradigma kualitatif. Kemudian kami juga menggunakan metode literatur review untuk menganalisa beberapa hasil pelitian terdahulu. Nah dari beberapa hasil pelitian terdahulu itu, kami menemukan topik riset dari Tambunan 2019, kemudian Roeren 2016, dan Runyan 2006. Jadi literatur review ini kami pergunakan untuk menganalisa isi artikel-artikel sebelumnya yang membahas topik riset yang sejenis. Kemudian untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan semi-struktur interview ya, yang dilakukan dengan metode atau alatnya itu adalah aplikasi daring. Jadi ini juga mengikuti saran dari Samanta 2018, di mana untuk riset-riset model ini maka teknik pengumpulan datanya adalah semi-struktur interview yang lebih tepat. Nah kami menggunakan beberapa aplikasi daring, misalkan WhatsApp, video call, dan Zoom kepada narasumber kami, yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, Bali ya, untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait social distancing dan protokol kesehatan. Jadi memang objek penelitian ini atau lokasi penelitiannya ada di Kabupaten Buleleng dan tidak mungkin kami lakukan di lintas daerah karena kebijakan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah kemudian dari observasi awal yang kami lakukan, itu kami menemukan ada delapan jenis atau delapan karakteristik UMKM yang menerima dampak yang signifikan. Jadi delapan organisasi bisnis ini mencerminkan karakteristik UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk metode penelitian ini itu terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap mengumpulkan data, itu kami lakukan wawancara melalui aplikasi daring kepada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, Bali. Beberapa industri UMKM yang kami wawancara itu adalah misalkan kerajinan kayu, kemudian makanan, dan industri lain seperti itu. Kemudian tahapan literatur review stage, atau tahapan literatur review, itu kami menganalisa beberapa artikel terdahulu tentang bagaimana model atau saran yang mereka berikan kepada UMKM terkait dengan kondisi pandemi atau krisis seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahap untuk menyusun model. Jadi setelah dua tahapan pertama itu dilakukan, maka kami menyusun sebuah model atau kerangka kerja yang bisa dipakai oleh pelaku UMKM agar nantinya dapat bertahan dalam kondisi pandemi di masa depan. Baik, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi di sini adalah bagian hasil dari tahap pengumpulan data, tahapan pertama dari riset ini. Jadi di sini kami tampilkan beberapa hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yang menjadi narasumber dalam riset ini. Jadi hasil wawancara pertama nyatakan bahwa aktivitas-aktivitas produksi di dalam bisnisnya itu berhenti secara keseluruhan ya, karena memang tidak ada order yang datang. Ini jenis UMKM di mana produksinya itu didasarkan pada order dari konsumen. Jadi total semua produksi organisasi itu berhenti secara keseluruhan. Nah kemudian poin yang kedua itu menyatakan tidak ada cash flow ya, arus kasus masuk, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pemberhentian kegiatan produksi. Kemudian juga mereka tidak mendapatkan fasilitas restrukturisasi hutang dari pemerintah, karena mereka tidak tahu informasinya, kemudian syaratnya apa saja dan teknis pengajuannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini datang secara tiba-tiba dan mereka tidak menyiapkan apapun, sehingga opsi untuk merumahkan karyawan itu menjadi opsi yang baik sampai mereka berada dalam kondisi yang normal setelah pandemi. Nah kemudian yang terakhir itu menyampaikan bahwa mereka tidak mendapat modal dari lembaga bank dan keuangan yang resmi dari pemerintah, mereka mendapatkannya dari sektor lain, sehingga akibatnya bahwa mereka tidak bisa mengajukan strukturisasi hutang kepada pemerintah, karena mereka tidak meminjam dana atau modal dari lembaga atau bank yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa secara garis besar pelaku UMKM mengalami permasalahan yang cukup besar, terutama karena memang produksi berhenti, tidak ada arus tas masuk, dan peminjaman modal itu mereka tidak lakukan dari lembaga-lembaga keuangan resmi. Nah inilah permasalahan yang kami tangkap di lapangan dan kami pakai sebagai dasar untuk menyusun model dari riset kami. Berikutnya dahapan dari literatur review, kami menemukan ada beberapa literatur yang terdahulu ya membahas, ini ada hanya contoh yang kami tampilkan. Jadi Watkins et al. 2008 itu menyatakan bahwa tidak ada kesiapan ya dari manajemen small business enterprise untuk menghadapi pandemi akibat influenza. Kemudian Corey Dandich 2011 itu menyampaikan bahwa kebangkitan bisnis dari bencana alam itu sangat panjang, khususnya pada bisnis-bisnis dengan orientasi skala kecil-menengah. Kemudian disarankan bahwa pelaku bisnis itu harus menyusun sebuah strategi agar sesuai dengan kondisi ketika terjadi bencana. Kemudian Handanik 2011 itu menyatakan bahwa pengalaman bencana itu dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah pedoman atau strategi bisnis di masa depan. Kemudian Bruce Bauer 2016 itu menyatakan bahwa manajemen risiko organisasi itu adalah sebuah strategi defensif. Jadi kami sepakat ya dengan Bruce Bauer 2016 bahwa model yang kami kerjakan ini adalah sebuah strategi defensif atau bertahan agar pelaku UMKM mampu mempertahankan bisnisnya dalam kondisi pandemi. Nah ini adalah model yang kami susun berdasarkan hasil wawancara dan ahli literatur yang telah kami lakukan. Kami menyebutnya model krisis kepanjangan dari change the budget, kemudian connect the employee, reduce the activity, innovate with technology, support from the stakeholders, identify the opportunity, dan support the ecosystem. Jadi itu adalah sebuah model yang kami beri nama model krisis. Yang pertama di tahapannya misalkan change the budget itu ya misalkan kita berasumsi bahwa sudah ada informasi mengenai pandemi dan pandeminya belum menyebar secara luas, maka yang langkah yang pertama kita lakukan misalkan adalah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran, kemudian identifikasi elemen anggaran yang mungkin nanti terkena dampak ya jika informasi pandemi itu menyebar luas, dan yang terakhir adalah menyiapkan kas. Jadi tahapan pertama ini change the budget ini adalah tahapan persiapan yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM ya ketika sudah ada informasi pandemi, tapi informasinya belum menyebar atau belum diumumkan pandemi oleh instansi yang berwenang. Nah jika nanti misalkan sudah informasi pandemi itu menyebar dan sudah mulai menyebar ke beberapa negara, maka pelaku UMKM dapat melanjutkannya ke tahapan berikutnya. Misalkan connect the employee itu berarti membangun budaya, apa namanya protokol kesehatan ya membangun protokol kesehatan di organisasi bisnis itu sudah mulai dimulai, kemudian reduce activity itu mulai mengelakukan identifikasi resiko bisnis dan belajar dari pengalaman pandemi sebelumnya atau mulai mengurangi kegiatan produksi dan marketing. Kemudian innovate with technology, jadi mulai dari itu rapat-rapat bisa dilakukan secara meeting online, kemudian beberapa berkas organisasi itu bisa disimpan, discan dalam bentuk Google Drive nanti Dropbox dan bisa diakses oleh pegawai ketika nanti mereka mulai bekerja dari rumah. Kemudian yang berikutnya support from the stakeholders ya, jadi ketika pandemi itu sudah mulai menyebar, maka pelaku UMKM itu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas operasi dan UMKM ya terkait dengan spesifik protokol bagi pelaku UMKM atau mungkin jika mereka bisa melaksanakan bisnis, mereka bisa membuat sebuah protokol kesehatan bersama dengan dinas terkait. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya mohon maaf, itu ada identify the opportunity ya, jadi ketika kondisi pandemi nanti misalkan terjadi di masa depan, itu pelaku UMKM harus melihat kesempatan apa yang bisa diambil dari sisi bisnis. Misalkan melihat perubahan perilaku dari konsumen, kemudian mencari pansa pasar yang baru atau konsumen yang alternatif. Kemudian yang terakhir adalah jika memungkinkan bisa melakukan ekspansi bisnis. Tentu memang persiapan kas atau modal itu harus disiapkan dari awal. Jika memang nanti ingin melakukan ekspansi bisnis di saat pandemi. Tapi kita harus pastikan juga bahwa organisasi existing sekarang itu mampu bertahan dalam pandemi. Dan yang terakhir adalah support ecosystem. Jadi di sini diperlukan kerjasama komunitas ya dari pelaku UMKM tersebut, misalkan membuat manajemen krisis bersama-sama dengan pelaku UMKM yang ada di daerah tersebut, atau membagikan pengalaman mereka bertahan dalam kondisi pandemi. Kami menulis share the preparedness plan. Jadi setiap UMKM itu menuliskan rencana kesiapan mereka dalam menghadapi pandemi didasarkan pada karakteristik bisnisnya dan mereka dapat membagikan itu kepada komunitas UMKM di daerah tersebut. Jadi itulah model yang kami susun tahapan-tahapannya dan bentuk implementasinya. Nah jika dihubungkan dengan defensive strategy tadi ya, atau strategi bertahan, maka ketika ada kondisi pandemi awal, misalkan ada pandemi di bagian negara tertentu dan belum menyebar, maka pelaku UMKM sudah harus menyiapkan budgetnya, memeriksa kembali budgetnya, dan menyiapkan cash. Mungkin beberapa ahli menyarankan cash itu bertahan 6 bulan atau 8 bulan, atau bahkan pandemi berakhir, dan di sini poin penting agar keberlanjutan bisnis perusahaan itu dapat bertahan saat dan setelah pandemi. Nah misalkan pandemi itu mulai menyebar, maka if the pandemic is widespread, mulai menyebar ya, maka beberapa tahapan ini harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar bisnisnya mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Mulai dari menghubungi karyawan, berkoordinasi dengan instansi kesehatan, mengurangi aktivitas, mulai beralih ke teknologi, meminta dukungan dari stakeholder, kemudian melihat peluang bisnis yang ada, dan terakhir adalah berkoordinasi dengan ekosistem UMKM yang ada di daerah tersebut. Nah ini adalah sebuah defensive strategy agar UMKM mampu bertahan saat pandemi dan mampu melangsungkan bisnisnya kembali setelah pandemi. Nah kemudian jika kita melihat ya bahwa model ini dilihat dari Kubler-Ross teori, maka jika pelaku UMKM ini mampu mengaplikasikan model ini, maka secara tidak langsung mereka sudah menerima kondisi pandemi atau mereka siap untuk menghadapi kondisi pandemi. Jadi Kubler-Ross teori ini menyatakan bahwa jika seseorang sudah mengetahui resikonya dan bisa menerima kondisi yang tidak mereka harapkan, maka mereka memiliki kecenderungan, maka mereka kecenderungannya memiliki semangat atau effort yang tinggi untuk bertahan dalam kondisi pandemi. Jadi kami menghubungkannya dengan beberapa teori psikologi, salah satunya adalah Kubler-Ross-Greif-Sekel teori ini. Kemudian dari teori ini kami mencari beberapa hasil wawancara yang menyatakan bahwa jika UMKM itu memiliki sumber daya yang baik dan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, maka tentu mereka pelaku UMKM ini memiliki effort atau semangat yang tinggi untuk mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Tapi jika tidak ada, mereka tidak bisa mengubah kondisi ini. Jadi tetap akan bertahan atau berhibernasi dalam kondisi yang sekarang. Tapi mereka yakin di kalimat terakhir, mereka meyakinkan diri bahwa we will do our best. Jadi mereka akan memberikan yang terbaik untuk bisa mempertahankan bisnisnya selama pandemi ini dan bahkan melanjutkannya ketika mereka berhasil melewati pandemi. Jadi ketika kami mencoba mesosialisikan model ini, mereka yakin bahwa model ini adalah salah satu cara yang dapat mereka terapkan ketika nanti bisa menghadapi pandemi itu krisis-krisis di masa depan. Jadi ini adalah hubungan beberapa konsep yang kami pakai di tinjauan pustaka atau theoretical framework. Jadi kondisi pandemi itu adalah sebuah resiko bisnis dan ketika kita tahu resiko bisnis, maka kita memerlukan sebuah kerangka kerja atau langkah-langkah sebagai sebuah defensive strategy atau strategi bertahan organisasi agar mampu bertahan di masa krisis tersebut. Kenapa strategi defensive ini diperlukan? Dan justru tujuannya untuk meningkatkan going concern organisasi selama dan setelah krisis atau pandemi tersebut. Nah model krisis ini merupakan sebuah manajemen resiko dari manajemen UMKM, di mana jika mereka sudah melakukan manajemen resiko saat terjadi resiko bisnis, maka itu merefleksikan tahapan penerimaan dari Graves Cycle Theory, dari Kubler-Ross Graves Cycle Theory. Jadi ketika manajemen UMKM sudah melakukan manajemen resiko saat menghadapi sebuah resiko bisnis, maka itu adalah tahap penerimaan, maka bahwa mereka mampu menerima resiko bisnis tersebut dan mereka yakin bahwa mereka nantinya akan mampu melewati resiko bisnis tersebut untuk melanjutkan keberlangsungan bisnisnya. Jadi inilah model yang kami susun dan bagaimana kami menghubungkan antara konsep resiko bisnis, kemudian konsep going concern, konsep manajemen resiko, dan konsep dari Kubler-Ross Graves Cycle Theory. Kemudian dari kesimpulan limitasi penelitian dan saran, jadi kesimpulan kami bahwa strategi atau pedoman ini itu dapat dipergunakan oleh manajemen pelaku UMKM ya, manajemen dari organisasi bisnis kecil untuk bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jadi khususnya di sini kami berfokus pada pandemi yang disebabkan oleh wabah penyakit. Kemudian beberapa tantangan atau limitasi dari penelitian ini, pertama adalah infrastruktur, karena beberapa narasumber kami belum mengetahui cara melakukan meeting online seperti itu. Kemudian juga proses interview-nya kami rasa tidak ideal ya, karena proses interview-nya tidak dilakukan secara langsung, sehingga mungkin ada informasi yang belum semuanya disampaikan oleh narasumber kami. Mungkin di riset berikutnya bisa diteliti juga bagaimana cara menggunakan aplikasi online ini ya dalam riset-riset akutansi, sehingga itu bisa dipakai untuk oleh riset berikutnya. Kemudian sarannya, jadi kami memberikan saran bahwa riset-riset akutansi terkait atau bisnis ya terkait dengan bencana alam, kemudian peran akutansi ketika krisis itu sangat diperlukan di masa depan. Misalkan riset dari Vireira itu 2020 meneliti tentang manajemen resiko yang bisa dilakukan oleh pelaku MKM di masa depan. Kemudian Fahlevi, Eto'al 2018, dan Shimizu Fujimura 2010 itu meneliti tentang peran akutansi dalam proses recovery dari suatu daerah dari bencana alam. Jadi memang ketika pandemi dan bencana alam ini, peran akutansi sangat diperlukan untuk memberikan saran dan masukan kepada pemangku kepentingan yang terkait. Kemudian untuk slide terakhir dari presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kolega di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa Bali yang telah memberikan dukungan berupa moral dan dukungan semangat untuk menyelesaikan proses riset ini saat pandemi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelaku MKM di Kabupaten Buleleng, Bali yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kami di riset ini. Mungkin kami berikutnya akan menyusun riset lanjutan terkait dengan topik ini. Baik, demikian presentasi dari hasil riset kami untuk Simposium Nasional Akutansi ke-23. Kami berharap riset ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Sekali lagi, terima kasih kepada Panitia SNA 23 yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Sekali lagi, terima kasih dan semoga riset kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih.